Terumbukara ini adalah ekosistem yang sangat penting di bumi. Bukan hanya untuk biota laut, tapi juga untuk kita manusia. Ini bidang ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Mistel ini adalah salah satu kawasan dengan terumbukara yang sangat kaya di dunia, tapi juga di sisi lain banyak kawasan-kawasan dengan terumbukara yang hancur. Yang disebabkan oleh pemacing-pemacing yang menggunakan bom untuk mendapatkan ikan pada zaman dulu. Nama saya Muhammad Zipat Maram. Saya bekerja di Mistel Foundation untuk program rehabilitasi terumbukarang. Misi utama program Rehabilitasi Sekarang ini adalah untuk membantu mengolikan terumbukarang-terumbukarang yang hancur yang disebabkan oleh pemacing yang menggunakan bom. Metode yang kami lakukan adalah dengan melakukan transplantasi terumbukarang menggunakan substrat wire mesh. Kami meletakkan substrat-substrat wire mesh ini di atas patang-patang karang. Kami mencari bibit-bibit terumbukarang-terumbukarang yang memang kondisinya bagus. Terumbukarang itu sudah patah dengan alaminya. Jadi kami tidak memotong ataupun membawa terumbukarang yang sudah baik. Tapi kami memindahkan terumbukarang yang patah dengan alaminya ke media wire mesh. Sudah lebih dari 7.000 fragmen karang yang sudah kami tanam. Tiap bulan kami melakukan pendataan untuk melihat tingkat kehidupan karang-karang yang kami tanam. Dan hasilnya lebih dari 90 persen mereka tumbuh dengan baik. Kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari berbagai macam universitas yang masuk di program intern. Satu ranger kami bernama Murid. Beliau adalah salah satu warga lokal yang memang kami ajarkan dari nol tentang terumbukarang. Dan akhirnya saat ini beliau dapat membantu kami dalam program rehabilitasi terumbukarang. Tantangan yang kami hadapi adalah kawasan terumbukarang di misol yang rusak ini cukup luas. Sumber daya yang kami miliki masih sedikit. Bagi banyak orang apa yang kami lakukan itu tidak signifikan untuk memperbaiki terumbukarang. Tapi kami yakin ini akan berdampak positif bagi lingkungan maupun bagi masyarakat di waktu yang mendatang. Terumbukarang ini sangat sulit untuk pulih dan sangat memakan waktu yang lama untuk pulih. Dan apabila kita tidak bertindak untuk merehabilitasi, ya terumbukarangnya hancur. Minyak coba, besok pulang. Terima kasih.